jumpa lagi teman-teman semuanya sekarang kita akan membahas cara membuat kartu siswa yang cepat dan efisien menggunakan mail merge di fitur microsoft word nanti desain yang akan kita bagikan ada 5 ini adalah tampilannya kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman sebelumnya sebelum digunakan nanti yang mau di download silahkan di cek saja di durasi ketiga menit bagaimana cara untuk mendownloadnya hanya sederhana saja disini kita sudah siapkan ya ada 5 folder dari setiap folder disini ada desainnya ya teman-teman nanti ini kalau gambarnya tidak hitam seperti ini adalah logo inscape ya tidak apa-apa nanti tinggal digunakan di import saja di microsoft word nanti sebelum di download simak dulu ya teman-teman ini juga sama desainnya ada ada 3 ya 3 variasi warna depan belakang ini pun sama 3 variasi warna depan belakang ini sama dan yang kelima adalah ini juga sama jadi semuanya ada 3 variasi ya untuk 2 sampai 5 depan belakang jadi 6 sedangkan yang ini hanya 2 saja untuk yang pertama oke nanti kita akan contohkan pada contoh yang kedua yang ke satu maksud saya disini ada excel dan wordnya yang akan kita gunakan teman-teman akan kita coba akan kita coba tutorial dari awal ya oke silahkan nanti kalau sudah di download file-nya akan berbentuk seperti ini dan nanti hasilnya insyaallah akan langsung jadi ya oke kita langsung saja buat dulu untuk microsoft word yang baru karena kita akan mulai dari awal ya teman-teman silahkan disini saya menggunakan microsoft wordnya 2019 2019 saya nanti teman-teman bisa menggunakan mungkin bisa di 2007 2013 dan silahkan dicoba saja disini saya menggunakan 2019 kita buka untuk langkahnya buat dulu new blank seperti itu teman-teman disini kita atur dulu untuk kertasnya seperti biasa kita menggunakan 4 atau menggunakan F4 tidak masalah itu nanti lebih ke penggunaan kertas nanti teman-teman kalau mau dicetak kita pilih margin dulu disini marginnya teman-teman kita pilih saja 0,5 ya kalau teman-teman tidak menggunakan cm itu tinggal ditulis saja di belakangnya nanti akan di convert menjadi satuan yang teman-teman gunakan secara otomatis jadi tinggal ditulis saja 0,5 cm ini juga sama 0,5 cm ini juga sama 0,5 cm ini dimaksudkan supaya area cetaknya nanti lebih lebar teman-teman tinggal tekan oke saja jadi kepojok ya seperti itu karena marginnya lebih di untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih bersempit lagi oke selanjutnya kita masukkan dulu ya kita tes untuk desain yang akan kita gunakan kita pilih dis device nanti disini adalah desainnya teman-teman ini tinggal dimasukkan saja ya seperti itu ini untuk yang pertama ini desainnya sudah lalu ada lagi desain yang lain kita coba kita coba ini yang ketiga yang kelima maksud saya kita pilih lalu insert ini adalah desain yang kelima untuk backgroundnya nanti teman-teman bisa digunakan ya silahkan kalau sudah ini kita hapus dulu notif sedikit kalau mau menggunakan yang gradient overlay ya ini ada dua tipe untuk yang nomor 5 itu yang tanpa gradient overlay yang di atas kalau ini menggunakan gradient overlay jadi bentuknya itu beda-beda ya kalau yang menggunakan gradient overlay dari segi warna bisa dilihat ini gradient overlaynya perpaduan warnanya saling tidak saling menumpuk tapi seperti yang transparan seperti itu itu hanya perbedaan sedikit saja untuk nomor 5 kalau menggunakan PNG dan menggunakan SPG tapi saya anjurkan teman-teman menggunakan yang SPG supaya lebih ringan kalau yang PNG itu agak berat karena di convert menjadi PNG seperti itu itu tidak apa-apa lah kalau untuk PNG sama seperti thumbnail karena untuk SPG itu hanya perbedaan di warna saja ya oke selanjutnya kita coba dulu yang pertama saja yang dengan satu desain supaya teman-teman tidak bingung yang hanya menggunakan depan belakang ya ini untuk depannya sedangkan ini untuk belakangnya seperti itu oke semuanya teman-teman dipilih lalu ada Infrontek untuk sementara kita pilih dulu Infrontek oke ini juga sama pada bagian format kita pilih dulu untuk Infrontek supaya ini bisa oke sekarang tinggal kita coba hubungkan dengan Microsoft Excel ya teman-teman caranya tentu kita harus sudah punya database nya teman-teman disini saya sudah siapkan ya dari pertama adalah foto atau modelnya disini saya menggunakan beberapa foto asli yang pertama dan yang kedua adalah foto silhouette saja untuk foto ini ini nanti dilihat akan bergantian dan selanjutnya ada database dari Microsoft Excel nya perlu diketahui teman-teman disini adalah data yang akan dimasukkan yaitu data yang diperlukan untuk pada kartu siswanya ada nomor ini untuk nomor urut hanya untuk membedakan saja selanjutnya ada NIS ya atau ada nomor indok nasional nama tempat tanggal lahir jenis kelamin alamat dan foto disini teman-teman untuk datanya saya data ilustrasi saja karena nanti yang penting bisa berpindah sesuai dengan gambar atau sesuai dengan data yang ditampilkan nanti jadi silahkan dibuat teman-teman pada Microsoft Excel datanya seperti ini nomor NIS nama tempat tanggal lahir jenis kelamin alamat dan foto kalau sudah silahkan diisi boleh data benar atau data dummy yang penting nanti tinggal ditambahkan saja kalau misalkan setting ini sudah benar kita save dulu lalu kita close oke kita masuk lagi kepada Microsoft Wordnya ya teman-teman sebelumnya catatan pada semua gambar ini alangkah baiknya semuanya dalam satu folder supaya nanti ketika memiling itu rumusnya itu tidak terlalu panjang seperti itu oke kita langsung saja di sini di sini kita buat dulu enam ya enam buah tabel untuk bagian bawah ini untuk nama nanti ini untuk foto dan ini untuk tanda tangan ini untuk data siswanya sedangkan di atas untuk header nya ya kita masukkan dulu di sini cara mengkoneksikannya kita masuk my link kita ada select receiving pen lalu ada use existing list ya silahkan dipilih satu folder Microsoft Excel yang sudah dibuat tadi ya ini adalah Microsoft Excel nya kita open saja dulu karena saya hanya membuat satu sheet di sini hasil yang tadi ada data siswanya kita tekan ok oke teman-teman di sini kita cek aja ya untuk fillnya kita masukkan di sini no ya pada tab my link ada insert fill no kita klik saja di sini teman-teman di tekan ALT F9 kalau bentuknya seperti ini ya bentuk tulisan F seperti ini tekan ALT F9 oke seperti itu kalau tekan ALT F9 ini akan berubah menjadi angka oke jadi ini sudah terkoneksi atau sudah terhubung ke dalam Microsoft Excel nya hanya di sini betul sudah 4 data yang akan kita tampilkan itu yang pertama selanjutnya teman-teman untuk menghubungkan foto kita harus menyimpan file ini juga dalam satu folder ya biar mudah walaupun tidak dalam satu folder pun tidak apa-apa tapi di sini kita buat saja dalam satu folder yaitu pada folder yang sama ya tadi folder kartu siswa word dalam folder dokumen di sini teman-teman kita save sebentar save kita save saja disamakan ya dalam folder dokumen lalu ada kartu siswa word dan di sini dipilih word 97 sampai 2003 dokumen kita pilih saja kasih nama kartu siswa word oke ini disamakan kalau nama sih tidak tidak apa-apa ya kalau beda juga tapi alangkah baiknya supaya tidak bingung kita nanti kartu siswa word tekan save oke ada notif di sini teman-teman tinggal di tekan oke saja kalau teman-teman menggunakan office di luar dari 2007 ya maksud saya di 2003 yang tadi versinya itu notifnya di atas teman-teman di sini ada compatibility mode ya kalau misalkan ini tidak compatibility mode yang saya alami itu gagal terus jadi ininya harus seperti ini compatibility mode oke ini untuk angka sudah terhubung datanya sekarang kita menuju ke foto ya cara memasukkan foto teman-teman bisa masuk menu insert terus menu fitur dan di fitur di sini kita bisa pilih yang tadi ya salah satu foto ini hanya sebagai patokan saja kita masukkan model satu hanya pada bagian insert di sini teman-teman dipilih link to file ya teman-teman jangan lupa dipilih link to file kalau sudah di klik saja ini bentuknya menjadi seperti ini oke teman-teman kalau sudah sekarang silahkan ditekan altf9 ya sekali lagi ditekan altf9 oke jadi bentuknya seperti ini ya jadi kode atau jadi coding ya coding sederhana yang ini teman-teman adalah nama dari eh gambar ya nama gambar ini kita akan kita akan ganti menjadi eh mailing yang tadi lalu masukkan foto ya ini adalah foto dari eh database yang ada di microsoft excel ya header nya ya kita klik saja jadi bentuknya seperti ini kalau sudah kita blok kembali ya lalu ditekan ctrl f9 ya teman-teman sekali lagi ditekan ctrl f9 setelah di blok oke ini akan menjadi dua ya untuk kurung buka kurung tutupnya seperti itu pada diantara kurung diantara kurung tutup kurung buka maksudnya ya diantara kurung buka ini teman-teman silahkan ditulis if true ya jadi if true itu jika benar ya jika benar maka ditampilkan foto ya sekali lagi teman-teman jika benar maka akan ditampilkan foto logikanya seperti itu kalau sudah ditekan dulu altf9 lagi nah ini sudah menjadi foto teman-teman sekarang coba kita di klik ya oke ini sudah terhubung sudah berubah sesuai dengan gambar ya foto ini kita cek dulu ini adalah angka satu atau nomor ke satu untuk foto nomor satu ini selanjutnya angka kedua yang ini dan angka ketiga ya selanjutnya seperti ini angka yang keempat ini sudah sesuai dengan database ya yaitu pada tab foto model 1234 sesuai dengan urutan oke kita lanjut pada data lainnya ya disini teman-teman saya sudah siapkan datanya di dalam notepad ya supaya lebih mudah kita buat dulu header nya teman-teman disini kita klik kanan di cut saja ya supaya mudah supaya tidak tertukar yang ini yang atas kita buat header dengan merge cell untuk bagian kanan disini itu ada nama tempat tanggal lahir dan lain-lain itu dimasukkan dari database ya kita coba dulu kita kasih titik 2 saja terus kita masukkan ada pertama ada NIS ya ini nomor NIS yang pertama enter titik 2 lagi terus kita masukkan lagi ada nama oke ini nama yang keempat sudah sesuai oke kita ke nomor 1 kan dulu ya enter lagi titik 2 lagi terus kita masukkan lagi pada tempat tanggal lahir oke tempat tanggal lahir 1 sudah betul selanjutnya kita insert fill ada jenis kelamin oke sudah betul lalu kita masukkan lagi alamat oke ini sudah betul ya semuanya ini urut-urut ke satu ini datanya dan ini adalah fotonya oke seperti itu sudah sekarang yang ini boleh dihapus saja dan pada bagian header dan bagian data siswa kita masukkan ini header nya kita paste saja teman-teman untuk header kita kasih ctrl E seperti itu dan kita masukkan pada bagian poin-poinnya ya disini oke ini sudah kita rapihkan dulu teman-teman untuk ukuran nanti skip dulu ya kita bereskan dulu untuk datanya supaya nanti lebih mudah dan di bagian bawah disini ada nomor kepala sekolah oke ini adalah eh kartu siswa untuk bagian depan dan pada ukurannya teman-teman ini harus disesuaikan dengan ukuran background pada ukurannya kita setting disini yaitu eh 5,5 ya 5,5 berbanding 8,5 ya jadi seperti ini untuk lebarnya oke bisa dilihat teman-teman ini terlalu lebar dan terlalu besar cara memperbaikinya kita blok aja semua terus ditekan ctrl kurung-kurawal kiri seperti itu kira-kira 9 lah ukurannya dan setelah itu teman-teman silahkan di setting untuk spasinya kita masuk pada line spacing di sini ada line spacing option dipilih terus kita masukkan di sini ada exactly ya exactly terus dipilih kira-kira spasinya 8 8 saja tekan oke ini sudah bisa terlihat teman-teman hanya pada bagian fotonya itu jadi kebawah berarti yang kita atur hanya bagian atas saja kita pilih line spacing di angka 8 untuk exactly seperti itu maaf kita betulkan bukan atlas ya tapi exactly oke yang ini tinggal di perkecil saja untuk fotonya oke seperti itu yang atas kita beri ctrl B yang atas kita boleh ya kalau ini karena tidak ada fotonya berarti sama seperti yang tadi kita kasih 8 saja oke seperti itu ini supaya teman-teman mudah ya oke ukurannya sudah hampir sama teman-teman ini tinggal di samakan saja oke kurang lebih lah seperti itu ya nanti untuk warnanya nanti untuk datanya tinggal dimasukkan saja oke selanjutnya kita masuk pada data yang kedua ya caranya sama kita tinggal di copy saja bagian ini teman-teman di enter lalu dipastikan oke ini masih angka 1 ya kita karena kita perhitungannya satu lembar itu kita akan buat 4 ya 4 kartu siswa ya seperti itu oke iya seperti ini sebentar ini harus di atur ulang ya videonya mohon maaf tadi tersekip ya kita atur ulang saja asal masuk 4 saja ya tadi videonya tersekip menggunakan lembar kerja yang berbeda tetapi tidak apa-apa karena layout itu tidak berpengaruh ya yang penting asal masuk pada bagian 4 ya oke setelah itu teman-teman silahkan kita masuk pada mailing ini di previewnya disudahi saja ini adalah data pertama terus pada bagian NIST di sini teman-teman di klik ya di klik pada bagian NISTnya sebelah kiri terus pilih ruler ya rules ya terus pilih next record oke kita coba preview dulu oke teman-teman ini sudah berubah ini data pertama ini data kedua dan fotonya data kedua sudah berubah selanjutnya kita matikan dulu pada NIST juga kita tambahkan lagi yaitu rules ya terus pilih next record ini pun sama yang di bawah kita pilih rules ya terus kita pilih next record kembali coba kita preview oke ini sudah berubah teman-teman untuk empat-empatnya ya ini untuk foto pertama dan data pertama data kedua dan foto kedua dan data ketiga untuk foto ketiga ini semuanya sudah selanjutnya tinggal kita untuk tanda tangan eh teman-teman bisa di atur saja ya tinggal dimasukkan kita masukkan dulu untuk logo ya caranya teman-teman bisa masuk pada insert picture ini langsung saja ya karena ini status ya logo saja lalu kita pilih waptek ada inprontek kita perkecil oke seperti ini kita perkecil saja oke nanti selebihnya teman-teman kalau mau di custom lagi itu saya serahkan pada anda ya oke kita rapihkan dulu yang ini yang di bawah tinggal di drag teman-teman seperti itu terus ini juga sama tinggal di drag ini juga sama tinggal di drag ya nanti tinggal dirapihkan lah selanjutnya untuk tanda tangan dan stempel sama seperti memasukkan logo sekarang tinggal kita masukkan untuk backgroundnya atau desainnya ini karena stylenya tadi dibuat inprontek jadi gambarnya itu keluar page ya kita tinggal enter saja beberapa kali ini adalah gambar yang pertama tadi kita buat oke sekarang kita simpan saja di sini teman-teman di belakangnya ya ini di belakang caranya mudah kita drag saja dulu nanti di belakangnya tinggal disamakan di duplikat di tekan control sambil di drag ya saya ulangi teman-teman tekan control sudah menjadi tanda plus seperti itu lalu di drag ke bagian bawah oke sekali lagi tekan control lalu drag ke bawah oke seperti itu semuanya ini bisa diseleksi dulu lalu kita order terus ada send to back quad atau send to back kalau mau cepat pilih send to back oke sekali lagi teman-teman pilih send to back oke send to back atau kita bisa pilih pada web tag dan dipilih behind tag oke ini gambarnya sudah atau backgroundnya ada di belakang tinggal kita hilangkan untuk garisnya ya disini diklik pada tabelnya terus diklik pada no border oke ini tinggal diganti ya untuk warnanya dikasih warna putih berarti ya oke seperti itu ini di bisa diturunkan teman-teman tinggal dikasih ini spasinya terlalu lebar ya oke ini ini juga sama ini kita kasih warna putih saja oke untuk formatan saya serahkan kepada anda ya supaya tidak terlalu lama pada dasarnya ini tinggal ditarik saja seperti itu terus untuk datanya nanti bisa terdorong atau terambil ke bawah ya bisa teman-teman juga kita membuat di sini pada bordernya ini diturunkan ke bawah oke pada garisnya kita turunkan dulu sebentar fotonya bisa diperkecil seperti itu atau nanti teman-teman bisa sepaskannya dikurangi itu supaya tidak terlalu lama silahkan teman-teman nanti bisa disesuaikan ya dengan format dari desainnya oke kita hilangkan untuk bordernya kita lanjut dulu ya ke bagian yang lain karena pada bagian yang fokus pada mailingnya ya untuk pemformatan silahkan teman-teman bisa disesuaikan saja lah yang penting datanya bisa terbaca dan ketika dicetak tidak hilang seperti itu oke yang ini tinggal headernya iya selanjutnya teman-teman tinggal kita membuat pada bagian belakangnya ya untuk bagian belakang ini sama saja kita tinggal di drag saja disamakan untuk poinnya atau untuk lebarnya terus kalau yang ini mudah kita insert terus kita masukkan ada textbox ya kita drag disini oke lalu masukkan data sekolah disini data sekolahnya tanpa logo sementara iya oh sebentar kita paste saja ini ada you can oh iya 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 berarti kita masukkan data dari notepad saja oke oke kita masukkan saja datanya dari notepad atau teman-teman di klik eh di klik di ketik juga boleh karena ini tidak terhubung ya tidak terhubung ke dalam ee mailing jadi ini tidak terlalu ribet kita tinggal disesuaikan saja oke kasih ball terus untuk fillnya kita not fill saja disini not fill warnanya kita kasih warna putih oke warna putih turunkan ke bawah seperti itu dan outline nya kita hilangkan ya tanpa outline iya selanjutnya teman-teman disini ini masih bisa diberi informasi seperti website ya misalkan www.sekolah tasikmalaya misalkan ya tasikmalaya.co.id ya atau .sch.id boleh sch.id ini kita ball dulu lalu kita perkecil oke nanti untuk pemberhormatan silahkan teman-teman bisa disesuaikan selanjutnya tinggal dimasukkan logonya teman-teman disini di drag saja seperti tadi ya kita drag iya seperti itu oke dan yang ini teman-teman bisa kita seleksi lalu diklik kanan dan di grouping sekali lagi teman-teman diseleksi dulu menggunakan zip di klik-klik-klik lalu di klik kanan grouping oke sekarang tinggal kita drag kebawah iya seperti itu ini juga sama kita drag kebawah ini juga sama kita drag kebawah oke sudah teman-teman ini sudah jadi untuk kartu siswanya di dalam pembuatan menggunakan microsoft word sekarang kita coba pada data yang lebih banyak atau data yang lebih besar kita save dulu yang ini terus kita kembali ke microsoft excel ya microsoft excel nya kita tambahkan datanya oke kita buka dulu ya disini kita tambahkan saja kita drag teman-teman fill series terus datanya juga sama kita tambahkan sampai 15 ini juga sama yang ini kecuali untuk model ya kalau untuk model karena fotonya hanya sedikit teman-teman kita ulangi saja beberapa kali ya dari model 1234 1234 1234 seperti itu supaya terlihat pergantiannya kita save saja dulu kalau sudah kita close dan kita buka kembali untuk microsoft word nya kita coba masih dengan database yang sama oke ini sudah masih seperti yang tadi 1234 ya sekarang kita coba menggunakan mailing dan disini teman-teman bisa lihat ini perubahannya 1234 ya ini nomor 4 ada disini dan ini berubah datanya semua ini nomor 5 67 8 juga sama kalau dicetak ingin banyak itu bisa menggunakan edit individual nah disini ada all oke kita lihat 1 2 3 4 ini 4 foto yang sebetulnya kita masuk ke 5 6 7 8 ini foto yang sebetulnya ini juga sama sampai yang 12 setiap kelimpatan 4 ya kecuali yang ini kelipatan 15 16 itu tidak ada ya datanya tidak ada yang 16 karena ini kosong tadi yang di microsoft Excel nya seperti itu oke teman-teman sepertinya itu dulu cara membuat efisien membuat kartu siswa menggunakan microsoft word dengan microsoft excel cuma disini ada beberapa repisi yaitu desainnya yang kurang rapi teman-teman nanti bisa digunakan manual saja ya karena kalau misalkan diberikan template nya sudah menggunakan nama itu tentu malah tidak bisa digunakan karena setiap orang sekolahnya intansinya bahkan desainnya pun berbeda seperti itu jadi kita menyiapkan background nya saja sedangkan text nya dibuat manual oke mohon maaf mungkin agak berblat belit ya ini karena hasilnya juga lumayan memuaskan membuat kita mengurangi pekerjaan mohon maaf bila ada yang tidak mengerti kalau teman-teman kebingungan boleh kalau ada yang tidak mau ditanyakan silahkan di komentar saja jenisya channel